Intro Halo semuanya selamat pagi, selamat siang, selamat sore atau selamat malam di mana saja anda berada Selamat berjumpa kembali di Harris Travel Vlog Pada kesempatan kali ini saya akan membahas dan mengupas mengenai beberapa cara Atau beberapa visa yang dapat digunakan untuk bisa memasuki Amerika Atau beberapa visa yang dapat kita gunakan, yang dapat kita anjukan untuk bisa datang ke Amerika Seperti yang anda ketahui banyak beberapa macam visa Mulai dari visa pelajar, visa turis, visa kunjungan wisata Atau misalnya visa diplomat atau visa pelaut Nah pada kesempatan kali ini saya akan mengupas dan membahas mengenai salah satu visa Visa kewan atau visa fiansi, atau visa tunangan, atau visa dari petisi, permohonan petisi pernikahan Nah baik, untuk selengkapnya, apa saja tahapan, proses, prosedur, atau persyaratan Yang akan dibutuhkan untuk mengajukan visa kewan ini Jangan kemana-mana dan ikuti terus Saya ajak ini selengkapnya Oke baik, kita mulai Kita mulai aja Jadi Permohonan visa kewan, visa ini Atau fiansi visa, atau visa tunangan ini Nah ini kalau Anda lihat Di website-nya USCIS Nah itu formulir yang akan diisi Jadi formulir yang harus diisi Namanya adalah I-125F Jadi formulir I-129F Nah itu formulir yang akan diisi Yang harus diisi Untuk pengajuan visa kewan visa Atau visa fiansi ini Visa tunangan Nah jadi Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi Untuk mengajukan kewan visa ini Jadi pada dasarnya gini ya Permohonan kewan visa ini Atau visa tunangan ini Jadi ini idenya itu adalah Ketika Ada dua pasangan gitu Ngomongnya ya Yang satu di Indonesia Atau di luar negeri Atau di negara manapun Nah terus dia punya Teman, punya pacar Atau punya pasangan Atau punya calon Yang ada di Amerika Nah yang di Amerika ini Dia Persyaratan utamanya Dia itu harus Citizen Harus US citizen Harus warga negara penuh Dan dia Tidak mempunyai Catatan kriminal Di masa lalunya Nah itu syarat yang utama Jadi Supaya Calon yang Di Amerika itu Bisa memberi petisi Atau memberi sponsor Kepada calon Tunangannya Dimana aja Di Indonesia Atau di negara manapun Supaya calonnya itu Calon tunangannya itu Bisa diajak Bisa diundang Ke Amerika Nah jadi Syarat yang pertama Seperti tadi yang Sudah saya bilang Yang memberi sponsor Atau yang memberi petisi Nah itu syaratnya Dia harus warga negara penuh Terserah mau orang apa aja Mau orang Indonesia Mau orang Asia Mau orang bule Orang hitam Yang penting dia itu Sudah warga Amerika penuh Sudah US citizen Terus dia tidak mempunyai Catatan kriminal Nah itu yang pertama Nah yang kedua Terus Hubungan atau Pernikahannya Akan dijalankan itu Harus Pernikahan yang Bener-bener Asli Bener-bener ikhlas Atau Atau Di Dalam Kasus ini Dinamakan Pernikahan yang Bonafide Bonafide Merit Jadi nikahnya itu Harus benar-benar Ikhlas Rumah tangga Ke jenjang rumah tangga Nah itu Nah terus Peseratan yang ketiga ini Hubungan dia antara keduanya Minim harus Dua tahun Jadi kedua belah pihak Harus Telah menjalani hubungan Minim dua tahun Minim dua tahun Dan mereka Harus pernah ketemu sebelumnya Harus Harus pernah tetap buka Pernah ketemu sebelumnya Jadi Umpamanya kan Ada Hubungan Misalnya Kayak Birojodoh gitu kan Dari internet Terus Dari Misalnya Dari facebook Dari social media Begitulah Pokoknya Forum-forum Birojodoh kan Itu ada Nah Jadi meskipun Awal pertemuannya itu Meskipun awal pertemuannya itu Misalnya Lewat Apa namanya Lewat social media Birojodoh gitu ya Nah Jadi meskipun Lewat online gitu ya Pertemuan Nah itu Paling enggak Harus pernah Tetap buka Atau pernah ketemu sebelumnya Pernah berjumpa langsung gitu ya Nah itu harus dibuktikan Dengan beberapa Bukti dokumentasi Misalnya Ada fotonya Ada videonya Pernah foto bareng Pernah jalan-jalan kemana gitu Pernah ketemu orang tuanya gitu Nah itu Sarannya tadi tuh Yang ketiga tuh ya Nah Terus berikutnya yang keempat nih Persyaratan yang keempat Supaya permohonan Case Case 1 Visa itu bisa diterima Nah itu Persyaratan yang keempat adalah Kedua belah pihak Harus Bebas Dari keterikatan gitu Jadi Yang satu Belum pernah nikah sebelumnya Atau masih mujang Atau salah satu Diantar keduanya Harus bebas gitu Artinya Enggak terikat oleh Pasangan yang lainnya Jadi Atau misalnya yang satu Bujang Atau yang satu Bujangan Atau yang satu Janda gitu Nah atau Walaupun sebelumnya Pernah nikah Jadi yang penting Dia harus Bebas dari keterikatan Nah terus Kalau misalnya Yang wanitanya Seorang janda Atau punya anak gitu ya Nah itu anaknya Nanti bisa di Ajak Bisa ikut Diajak Bisa disponsori Asalkan anaknya itu Di bawah Umur 21 Nah itu Pesaratannya Yang keempat Nah terus yang berikutnya nih Persyaratan yang berikutnya Adalah Effidavid of support Effidavid of support ini Kayak semacam Apa ya Surat Supporter Atau surat Dukungan Dari pihak manapun gitu ya Baik dari saudara Orang tua Dari paman Bibi Atau teman Atau tokoh Masyarakat Misalnya Dari Pak RT Atau Pak Lurah Nah surat pernyataan Dari Orang-orang di sekitar Untuk bisa membantu Untuk bisa memperkuat Bukti hubungan keduanya gitu Atau dari tokoh agama tertentu Misalnya Dari gereja Atau dari masjid Dari Pak Lurah Atau Pak RT Yang Pernyataan Dantara tangan mereka Yang menunjukkan Membuktikan bahwa Iya Orang ini benar-benar memang Pernah menjalin hubungan Dan mereka Serius Mau Apa namanya Merintis hubungan rumah tangga Nah Itu dinamakan Dengan Effidavid of support Nah ini berikutnya Kalau 5 persyaratan tadi Kalau semua 5 persyaratan tadi Yang utama itu Sudah dipenuhi Nah terus nanti Langkah berikutnya Tahapan yang berikutnya Ini Ada panggilan untuk Jadwal interview Jadwal Wawancara Di Gedung Kedutaan Amerika Yang ada di negara Orang tersebut Di kedutaan Amerika Yang ada di negara Masing-masing orang Atau Tunangan orang tersebut Nah nanti panggilan interview Atau wawancara itu Hanya dia Hanya diadiri oleh Tunangan yang bersangkutan Jadi Cuma satu orang aja Yang wawancara gitu Nah itu akan nanti Akan di Interrogasi Akan di interview Akan di Periksa Akan di Apa namanya Dites semuanya Apakah benar-benar Keduanya memang Benar-benar serius Pernah Menjalani hubungan Saling menyintai Dan pengen benar-benar Menjalin Hubungan kehidupan rumah tangga Apakah hubungan mereka Benar-benar Buna fit Bukan hubungan yang Palsu Atau direkayasa Dibuat-buat Atau semata-mata Buat Pengen nyari surat aja Nah disitu nanti Wawancara Interviewnya itu Nah disitu nanti Baru menentukan Apakah Diterima atau tidak Oke Jadi berikutnya Nah kalau semua Persyaratan Tadi itu semuanya Sudah dipenuhi Terus Pada waktu Jadwal Interview Atau wawancara Kalau semuanya Persyaratan itu Sudah dipenuhi Kalau semuanya Sudah dicek Sudah diteliti Sudah di Interrogasi Sudah diperiksa Semuanya Kalau semuanya Benar-benar Meyakinkan Nah maka Permohonan visa Pasangan tersebut Permohonan visa Atau permohonan Petisi Atau sponsor Bagi tunangannya Nah itu nanti Akan diterima Atau di Granted Dan yang Bersangkutan Atau tunangan tersebut Akan diberi Visa Amerika Sehingga Orang tersebut Atau tunangan tersebut Bisa datang Ke Amerika Oke Jadi Terus Tahapan Atau proses berikutnya Setelah Pengajuan Atau permohonan Visa K1 Tersebut Visa K1 Atau Visa Fiansi Tunangan tersebut Diterima Di approve Dan yang Bersangkutan Mendapatkan Visa Untuk datang Ke Amerika Nah jadi Perlu diingat Jadi Tunangan tersebut Setelah mendapat Visa dan bisa Datang ke Amerika Jadi yang Maksud Tunangan disini Dia bisa Perempuan Bisa laki-laki Karena tergantung Siapa yang Mengsponsorinya Jadi salah satu Di antara Keduanya Jadi kalau Yang bersangkutan Pihak tunangan Sudah mendapatkan Visa Dan datang Ke Amerika Maka Langkah berikutnya Tahapan berikutnya Yang harus dilakukan adalah Pasangan tersebut Keduanya Diberi waktu 90 hari Jadi diingat Pasangan tersebut Diberi waktu 90 hari Atau Dikasih waktu 3 bulan Untuk mempersiapkan diri Untuk melakukan Pernikahan Oke Tahapan dan proses berikutnya Setelah pasangan tersebut Melakukan Pernikahan Maka Proses berikutnya Si tunangan tersebut Yang setelah menjadi Pasangan resmi Kemudian dia Dalam jangka waktu 4 sampai 6 bulan Dia akan mendapatkan Dokumen Keimigrasian Berupa Working permit Atau surat izin kerja Nah setelah Itu Setelah Mendapatkan Surat izin kerja Atau work permit Dalam jangka 2 tahun Baru dia akan mendapatkan Green card Atau kartu hijau Nah sebagai catatan tambahan Bila dalam jangka waktu tersebut Yang telah ditentukan 90 hari Kalau pasangan tersebut Ternyata karena sesuatu hal Mereka belum menikah Atau tidak menikah Nah itu Masanya bisa diperpanjang Tapi kalau mereka Karena alasan tertentu Mereka juga Tidak jadi menikah Maka yang bersangkutan Tunangan tersebut Yang tadinya telah Mendapatkan visa Nah dia bisa Visanya itu bisa di cancel Atau dia bisa Dideportasi Bisa dipulangkan Oke jadi Baiklah Begitulah tadi Teman-teman Rakan-rakan sekalian Seputar info Mengenai Permohonan Atau pengajuan Visa K1 Visa Fiansi Atau Visa tunangan Dengan formulir E 129F Nah itu tadi Beberapa proses Beberapa tahapan Prosedur Atau persaratan Yang kurang lebihnya Begitu Nah selain itu Selain visa tadi itu Yang Merupakan visa Fiansi Atau visa tunangan Ada juga visa lain Yang hampir mirip Sejenis Hampir Sama ini Tapi ada beda dikit Ini namanya Visa Si RI Visa Si RI Untuk pasangan Untuk pasangan Yang sudah menikah Atau pasangan suami istri Cuman bedanya disini Visa yang Pengajuan visa yang ini Si R1 Si RI ini Nah ini Prosesnya agak lama Terus Harganya lebih murah Jadi kalau ada teman-teman Yang nanya Berapa biaya Proses Berapa biaya Untuk proses Pengajuan visa Case 1 Tadi itu Saya Tepatnya kurang tahu Mungkin antara 3000 sampai 5000an Dolar Nah kalau visa yang Si RI ini Nah ini Bedanya Prosesnya lebih lama Cuman biayanya lebih murah Terus Kalau yang Visa Si RI ini Nah ini Bedanya Pasangan Pasangan telah menikah Sebelumnya Di tanah airnya Masing-masing Baru mereka Mengajukan Visa Nah ini Yang salah satu pasangan Bedanya Ini Yang salah satu pasangan Itu mereka Bisa citizen Atau bisa juga Green car Nah jadi Kalau Bagi teman-teman Yang Baru punya green car Nah dia bisa Men-sponsori Pasangan Pernikahannya Dengan menggunakan CR1 ini Nah ini Formulirnya Bernama I-130 Nah jadi Demikian saja Sekelumit Atau seputar Info Mengenai Pengajuan Visa K1 Visa Fiansi Atau tunangan Dan Visa CR1 Visa tadi Yang kedua tadi Yang hampir mirip Sejenis Cuman agak beda Beda proses Beda biaya juga Cuma ada Pedeberan sedikit Nah jadi Demikian saja Apa yang dapat Saya bagikan Saya share Sebagai Disclaimer Jadi saya bukan Pengacara Saya bukan Advocate Saya hanya Berbagi info Di Channel Travel Harris Travel Vlog Ini Mudah-mudahan Apa yang saya sampaikan Apa yang saya bagikan Bisa berguna Bisa bermanfaat Bisa berfaedah Selamat berjumpa Kembali di lain waktu Di lain kesempatan Pada topik video yang berbeda Wassalam Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.